Terima kasih Ya sudah, Papa izin dengan kamu, tapi kamu hati-hati ya Boleh Kamu kenapa kamu haus? Kamu tunggu dulu disini sebentar, aku mau ambil minum buat kamu Ya, jalan kemana-mana Tunggu sebentar Pak, makan monyet kaya ya Bisa ya, hebat Mas, punya golokan, Mas? Ada, ada Ada serutan ya, Mas? Mas, ada serutan ya? Ada, ada Nih, udah Nih, gelap Nih, pasti suka nih, hutan sama kaya dulu ya Terima kasih Enak Enak Segar Segar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bahaya Melainkan kamu aku gendong aja Ya sudah, Pak Tegi gendong, Pak Tegi mau deh Badi itu Pak Pak Selari, Seth Ya itulah Sedikit Ayo, kalau gitu Oh, segitu aja kecepatan capek udah nipatnya gendong eh gitu kalau nih patean terserang-hotel sekarang ayo Hai bukan itu aku punya kadu buat kamu mau nyalanya deh ikut aja hati-hati jalan ya udah sekarang buka matanya Mereku sir Ate Fatiha Fatiha apakah Kamu menginginkan aku kembali Fatiha aku janji kalau aku gak akan nyakitin hati kamu Aku janji kalau aku akan menjadi orang pertama Yang paling percaya sama kamu Patan Waktu kasih Fatiha mikir buat ya Okay Aku akan nyakitin hati Terima kasih. 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 Biar mereka semua itu gak perlu dibuungin lain ya. Wey, Patia mau gak itu nikah terpaksa? Nikah itu harus ini hati dari. Lagian Patia itu masih mau itu patan liat, itu bukti patan cinta Patia sama gitu. Enak aja. Hmm, kasihan, Patan. Masih harus berjuang lagi untuk mendapatkan cintanya ke Patia. Aku senang banget ya, Ma. Sebentar lagi kebohongan Cemo sama Patan akan segera terbongkar. Semua orang bakal tahu kalau mereka itu cuma pura-pura nikah. Aku yakin semua orang pasti bakal musuhin dia biar bisa. Tunggu-tunggu, Vin. Kayaknya setelah Mama fikir-fikir, kamu gak bisa deh laporin masalah ini ke mereka. Terlalu bahaya buat kita, Vin. Kenapa gak bisa sih, Ma? Tinggal ngomong aja sama Tante Maya, Om Fadli, Om Ramlan, Omar Rahma. Beres. Aku yakin setelah dengar omongan aku, mereka itu pasti merasa dipermainkan sama si Cemo. Pasti bakal benci bau sama Cemo. Ini anak ya, dodo-dolnya tuh gak hilang-hilang. Waduh deh, mereka tuh gak bakal dengerin omong kita. Kamu tahu sendiri kan, mereka tuh gak percaya sama kita. Apalagi setelah kita ketahuan bikin masalah sama mereka. Yang ada kita malah dipencik omong mereka. Terus? Terus gimana dong, Ma? Mendingan kita cari bukti dulu deh. Benar cekam. Apa dia mau ngapa, Tante Maya sama? Bergegaslah kawan, sambut pasal depan. Bergegaslah kawan, sambut pasal depan. Mas Tampan bantuin dong. Ini kok punya berat-berat kamu. Wah, males banget. Itu kan kerjaan lu. Eh, Mas Tampan gitu banget sih. Sama calon istri jahatnya minta ampun. Mas, aku mau istirahat dulu. Aku capek sekali. Mama pasti marah banget deh. Aku jadi gak enak sama Mama. Tapi mau gimana lagi? Kalau aku terus terang bahwa aku sebenarnya belum nikah sama Fathia. Mama pasti bakalan tambah marah. Tambah kepikiran karena mikir yang ganggu-ganggu. Tuh kan, marah tuh jadinya Mama Maya. Fathia di Blain ngerti-ngerti enggak sih. Oh, Pak, Nek. Kalau gitu, Fathia mau pulang dulu ya, mau istirahat. Fathia mau pulang kemana? Tinggal di sini aja. Iya gak apa-apa, Fathia mau di apartemen aja. Kalau gitu hati-hati ya, Fathia. Iya. Fathia. Fathia. Iya, Nek. Apa kamu gak ada yang kelupaan? Enggak. Ini koper juga udah aku bawa. Masa istri kamu gak kamu bawa? Ya ampun, gue lupa. Gue sama Fathia kan lagi pura-pura menikah. Kamu ini gimana sih? Suami macam apa kamu? Mau pulang aja istri kamu gak diajak. Punya menambah nih masalah. Papa kesel juga masih patah sama. Papa, Fathia maafin ya. Fathia bungin papa udah. Oh, iya. Iya. Oh, maafin aku ya, sayangnya. Kita kan memang belum terbiasa untuk tinggal bareng, jadi memang agak lupa. Iya. Apa dia mau ngopatan tinggal sama? Fathia bungin papa. Kenapa aku gak mau tinggal sama Fathia? Jangan-jangan, kalian sebetulnya belum menikah ya? Bukan, itu bukan ya maksud ini, Fathia. Maksud kan gini, ini tadi dari kan, kini mama marah gitu kan. Ini dua-dua kita sama kan, gara-gara kasih restu belum. Nah, Fathia sini tinggal mau itu, mama bujuk-bujuk dulu gitu, sampai kasih restu mau kita dua-dua gitu loh nenek. Ijinin kan patannya? Fathia sini tinggal ya, ijinin kan? Iya, 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 benar itu. Emang, emang lebih baik, lebih baik seperti itu soalnya, kan mama belum mengizinkan pernikahan kita, jadi lebih baik kamu disini aja dulu. yaudah, biar papa bantu bujuk mama kalian, supaya gak marah terus. Papa kamar dulu ya. Ya. Itu, nanya juga apa minta dulu ya? Iya, Mi. Sayang, sekarang papa pulang dulu ya. Kalau kamu ada apa-apa, kasih tau apa. Terutama kalau sifatan macam-macam sama kamu. Cepat kasih tau papa. Bapak akan beresin dia. Siap! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya Allah, enak gak nih atipat ya rasanya. Boongin huda mama, nenek sama, papa juga lagi. Mama. Mama. Mama, pati ngomong-ngomong sama sama. Mama, pintunya buka, Mama. Mama. Mama belum mau ini, Fathia sama. Maya, masih gak mau bicara sama Fathia. Kasian dia, sayang. Aku sedih, dan kecewa sekali sama anak-anak, Pak. Kau anak-anak tega melakukan ini pada kita ya. Mereka sepertinya tidak menghargai kita sebagai orang tua. Tiga-teganya mereka melakukan nikah tanpa sepengetahuan kita. Tidak ngerti mama atau enggak. Maya, kita sebagai orang tua, cuma bisa memberikan restu. Karena menjalaninya itu anak-anak, sayang. Dan agama juga menganjurkan, untuk menyegerahkan menikah. Daripada mereka melakukan hal yang tidak baik, seperti berjinah, misalnya. Itu dosa besar, sayang. Dan kita sebagai orang tua, ikut menanggung dosanya. Karena kita tidak bisa mendidik mereka dengan baik. Kalau kamu ingin mereka bahagia, maafkan mereka. Kasih mereka kesempatan. Restui mereka, sayang. Karena cuma restu yang mereka nantikan. Nah, gitu dong, sayang. Ya. Pak, apa enggak sebaiknya kita melakukan selamatan nanti malam? Untuk pemberitahuan kepada keluarga dan juga teman-teman. Kita akan beritahu kan, kalau anak-anak kita sudah menikah. Biar semua ini kan enggak jadi fitnah, ya? Oke. Nanti aku yang kasih tahu semuanya. Ya Allah. Mereka pasti sekarang lagi joget-joget dalam bagasi. Bergegaslah kawan. Samput pasan depan. Samput pasan depan. Eh, ya. Amun. Yuhu. Wah, Bang Pina. Nggak apa nih? Kok tahu aja sih Nini disini? Tahu lah ketahuan dari bau lo. Eh, bau nyeninin. Bau kecium kali. Belanjaan banyak banget. Buat apaan, Nin? Ada pesta ya? Nggak tahu nyonya-nyonya nyeninin belanja yang banyak. Nini sih nggak tahu buat apaan. Emang kenapa? Oh my God. Jangan-jangan mereka mau bikin syukuran kawinannya Fata sama Fathia lagi. Ah, iya, iya. Bisa jadi. Kayak semacam syukuran kali ya. Syukuran? Pernikahan, Mbak Bibi Fata sama Fathia. Ini nggak bisa dibiarin, mah. Kita harus segera ungkap kebohongan Fathar sama Fathia. Yap. Mama setuju, Vin. Hah? Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Kebohongan apaan? Huh? Lu nggak tahu ini? Sebenarnya Fathar sama Fathia itu cuma pura-pura nikah. Hah? Pura-pura nikah? Ah, bohong. Nama Pina nggak ada-ngada kali ya. Gara-gara cemburu kan? Iya kan? Nggak aku deh. Pasti tahu, malah ngeyel nih orang nih. Capek yang ngomong malu, lu nggak ngerti-ngerti. Otak tuh nggak nyampe sama mohon gue. Mot dasar. Lu sekarang punya tugas lagi. Lu harus berusaha nyelundupin gue sama Mama masuk ke dalam rumah Tante Maya. Gimanapun caranya. Eh? Nyelundupin? Gimana caranya, Ninen nggak tahu? Ah, takut. Ya sama aja kayak kemarin. Kalau kemarin pas pergi ke pantai, gue sama Mama, lu masuk ke dalam bagasi mobil. Sekarang gue tahu, lu kan datang ke sini sama Paudin. Iya kan? Gue ngikutin lo dari tadi. Pasti lo nggak punya ide. Mata-mata. Yaudah, kalau gitu di Ninen atur ya. Sebentar. Ninen selesain dulu belanjaan ini, Ninen. Mana? Ini, Neng. Ya, iya. Makasih ya, Neng. Makasih. Yaudah, Ninen selesai belanja. Ikut ini. Ayam, ayam. Duh, ribet ya. Ayam. Ayam. Oh, jadi mereka mau merencanakan sesuatu. Nggak bisa didiemin. Bu Sigibran, Fatan, sama Fatih harus tahu. Paudin, dibuka bagasinya. Ya, bentar ya. Ini, Ninen. Masuk ke film yuk, cepetan. Eh, nggak bisa. Ninen mau sederun-erun bareng dulu. Lagian kamu ngapain sih di sini? Duh, Ninen. Lo tuh ribet banget sih. Gue tuh disuruh Bu Maya buat bantu-bantu buat acara syukuran termalem. Terus sekarang, Bimina suruh gue juga bantu-bantu buat di dapur. Lu ikutan, cepetan. Ntar bawaannya biar dibawa sama Bang Udin aja. Cepetan, yuk. Aduh, gawat nih. Kalau misalnya Udin buka bagasi. Bisa-bisa ketahuan ada Mabina semuanya ngeponi di bagasi. Nggak bisa. Nggak mau. Ninen mesti nurunin bareng-bareng di sini. Soalnya ini tanggung jawabnya Ninen. Karena Ninen nanti dia belajar. Iya kan, Pak Udin. Nah, udah yuk, cepetan. Masuknya. Ayo. Ninen, ayo cepetan. Udin, aku coba belum ada di sini. Ini, Mas. Mas Matan mau kemana? Saya ada urusan. Udin Mas koyak ke dalam. Ayo, cepetan. Aduh, Mas Matan masih bersama Fathia dateng lagi. Kita ini, duduk ini enak sini nih. Sakit nih pantat nih, gara-gara nih, hancur jalan. Gimana itu Pina sama Pina Mama itu belakang? Hmm, pempek jadi. Iya juga ya. Mereka pasti sekarang lagi joget-joget dalam bagasi. Aduh, buset. Aduh, buset. Gila nih, si Lianci gila ya. Kenapa milih jalan yang rusak gini sih? Remuk semua di badannya, aduh. Jangan-jangan dia mau ngerjain kita lagi, Vin. Kurang aja. Aku balik semua nih perbuatannya si Lianci nih. Kalau misalnya emang dia masih ngajak nih. Udah berhenti, Ma. Mobil udah berhenti, Ma. Mudah-mudahan aja nih bagasi cepet dibuka. Aku pengen cepet-cepet keluar dan hajar si Lianci. Aduh, diem dong kaki Mama. Aduh, diem dong kaki Mama. Seger kan, seger kan? Seger dari hongkang. Aduh, udah badan. Hai. Assalamualaikum. Vina, Tante Foni, dengerin. Sampai ke apamu juga, kalian gak akan pernah bisa memisahkan aku dan Fathia. Kalau kalian berusaha untuk memisahkan kami, kami akan selalu bisa mengagalkan kalian. Jadi lebih baik kalian bertobat dan berubah jadi orang yang baik. Aduh, udah, deng. Gak usah ceramah-ceramah. Apapun usaha kamu buat dapetin Fathia, aku gak akan perhatikan Lianci. Lihat aja, suatu saat nanti, aku pasti bisa dapetin kamu. Terus kepala banget sih lo. Kodok. Gini ya, kalau kalian nekat masih, saling kita jangan, kalau kalian itu terus apes. Ya? Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax